Halo selamat datang kembali di channel Rumahnesia Solusi dan inspirasi rumah Indonesia Oke sahabat semua dalam video kali ini Kita akan memberikan update pengecoran Menggunakan Redimix ya Dan pastinya ada 5 hal penting yang harus kita pahami Sebelum melakukan pengecoran Oke mari kita bahas satu persatu ya sahabat Let's go Intro Untuk lokasi pengecoran kali ini Berlokasi di perumahan Riverside Kota Malang ya Kebetulan sekali akses jalannya lebar Jadi bisa dilalui mobil molen atau mixer ini Supaya bisa dilalui mobil molen Harus minimal jalannya yaitu 3 meter ya Karena jika kurang 3 meter Maka kita akan menggunakan mini mix Jadi tunggu ya Nanti akan admin share pengecoran Yang menggunakan mini mix di video selanjutnya Karena ukuran mobil molen kapasitas 7 kubik Yaitu lebarnya 2 meter 40 cm Dengan panjang 8,5 meter Dan tingginya 3,85 meter Jadi bagi sahabat semua Yang mau melakukan pengecoran Menggunakan mobil molen ya Harus dipastikan dulu tinggi gapura Dan lebar jalannya Dan tentunya kita lagi melakukan pengecoran Daklat rumah dengan metode pengecoran ready mix dan conservative pump Supaya lebih efektif dan efisien ya Karena jika menggunakan ready mix Per 7 kubik hanya memerlukan waktu 5-10 menit saja Namun jika cor manual bisa 2-5 jam ya sahabat Sedangkan mutu yang dipakai untuk standar rumah K225 dan K250 ya Untuk selamnya kita pakai normal aja Selam normal itu sendiri kurang lebih 8-12 cm Untuk bangunan rumah yang kami cor sekarang 6 x 12 meter persegi Jadi dengan ukuran sekian Maka kubikasi beton yang dibutuhkan adalah 8,5 kubik ya Dan kali ini kami juga menggunakan conservative pump Tipe standar dengan panjang boom Atau telalai pompa yaitu 17 meter Jadi misalkan rumah sahabat semua itu tingginya 4 lantai Masih cukup pakai tipe pompa standar ini Mantap kan informasinya sahabat Nah dengan memahami 4 hal di atas Mulai dari metode, mutu, ukuran bangunan, dan spesifikasi pompa Maka sahabat semua akan menggunakan hitungan anggaran biayanya Nah jadi seperti itu ya Yang mau kita konsultasikan dulu sama tukang cornya sahabat Sampai disini Jika masih ada pertanyaan Atau hal-hal yang perlu di sharingkan Ketik aja di kolom komentar ya Nantikan video pengecoran kami selanjutnya Terima kasih dan bye bye